permisi permisi ya masalahnya kenapa Bu setiap ganti kas masalah gitu udah berapa lama aku bermasalah bermasalah udah berapa lama lumayan semuanya waktu itu udah diganti regulatnya habis itu bisa 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 enggak bisa enggak Oh seringan enggaknya sih Oh iya 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 ntar saya cek ya 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 hai 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 tak pakai gini on-off gila agak gila cuman masalahnya itu sekarang ini yang kemana ke kiri ya ya kiri kiri kok nggak nyala ini yang ditutup ini yang ditutup ntar woi baterai juga sudah diganti woi baterai juga sudah diganti baterai juga sudah diganti baterai panas buat tempat tep Mulai . seris Oke guys jadi saat saya analisa kerusakan seperti ini pada bagian pemantik menyala pada selenoid itu ada punya cetak ya jadi masih berfungsi normal jadi intinya kalau kerusakan seperti ini jangan langsung dibongkar dulu ya pada bagian mesinnya jadi kita cek aja pada bagian regulator kemungkinan di bagian regulator itu tersumbat ya biasanya itu di bagian peloranya guys atau gaudrinya yang itu yang biasanya tidak mau balik ya cari langkah kedua yang harus kita lakukan kita lepas pada bagian selang gasnya ini pada kelem regulator di kendorik ya supaya kita bisa mudah untuk cabutnya ini setelah kita lepas disini pada bagian gaudrinya ya itu tidak mau turun guys jadi tidak mau balik saat gas mau keluar jadi menutup ya jadi solusinya kita beri dengan baut seperti ini kita kencangkan kita masukkan ke dalam ya lalu kita pakai tang seperti ini tang potong atau tang cucut bisa lalu kita ketok-ketok ke bawah ini biar lepas nah ini pada bagian gaudrinya sudah terlepas ya nah ini jadi seperti ini guys ini permasalahannya jadi kita lepas aja lalu kita pasang kembali pada bagian bos kuningannya ya ini lalu kita pasang kembali di regulatornya jadi kita masukkan seperti ini lalu kita kencangkan lagi kita ketok-ketok lagi lalu kita pasang kembali kita masukkan kelem selangkas kelem selangkas lalu kita pasang gasnya secara tepat ya supaya tidak bocor kita rapetin aja lalu kita kencangkan pada kelemnya biasanya kerusakan gas itu untuk bagian water heater itu rata-rata seperti ini guys macet ya di bagian regulatornya oke sekarang kita pasang kembali kita lihat bagaimana hasilnya apakah sudah bisa normal setelah kita perbaiki regulatornya oke guys jadi itulah hasilnya apinya sudah menyala ya sudah mau normal saat kita buka pada bagian kerannya kita cek ya pada bagian air panasnya tapi sudah saya perbaiki di sana di bagian ini kebocorannya itu sudah lama makanya itu harus di jasati seperti itu kalau enggak jangan terut gasnya habis bisa dicek untuk air panasnya cek aja itu coba di tengah-tengah aja panas itu boleh sudah mau panas sudah mau panas berarti ini kemana nih kalau ini sudah saya jamin aman terus itu apa ini enggak masalah enggak masalah sekuratornya diganti tetap aja maksudnya kayak enggak enggak mau naik gitu macet-macetan gitu ya oh iya udah oke oke guys jadi untuk instalasi untuk air panasnya ini bocor ya di dalam tembok jadi harus ditutup di bagian ini kalau saat dibuka di kran itu tidak mau ngalir guys jadi masih bocor ya di dalam tapi tidak tahu dimana kalau untuk perbaiki itu itu kan bangunan baru bisa nanti mungkin dibobok atau dimana mungkin ada yang bocor baru nanti dibuka krannya dari sini aja cukup itu selamat menikmati